Intro Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawi memberikan sumbangan berupa kotak pengejakan tes swab atau box swab kepada Rumah Sakit Universitas Brawi Jaya. Diterima oleh Dr. Sri Andarini selaku Direktur RSUB, beliau merasa senang atas kebedaan para alumni kepada Alma Mater dan tentunya Rumah Sakit UB. Jadi Alhamdulillah kami dari RSUB ini mendapat sumbangan dari alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawi Jaya yang mana Rumah Sakit ini adalah Rumah Sakit UB jadi juga milik mereka. Kami juga minta bantuan dari beberapa senter-senter yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan COVID ini. Hal ini berkaitan dengan RSUB yang sedang membangun laboratorium karena ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai lab rujukan di Jawa Timur. RSUB sekarang sedang membangun laboratorium karena kami oleh Kemenkes ditunjuk sebagai laboratorium rujukan di Jawa Timur. Jadi ada tiga laboratorium rujukan di Jawa Timur yaitu UNER, kemudian Sotomo, sama RSUB. Nah ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus kita upayakan untuk bisa operasional. Karena pasien, waktu kita melakukan swab itu harus dikirim ke Surabaya atau ke Jakarta dulunya dan itu membutuhkan waktu yang lama. Bisa satu minggu, bisa dua minggu. Nah ini kalau ada di Malang, maka swab itu hasilnya bisa cepat. Kendati masih satu unit box yang dikirimkan oleh Ikatan Alumni FKUB, akan tetapi alat ini akan dipatankan terlebih dahulu yang nantinya akan dapat diproduksi secara massal. Jadi ini salah satu, merupakan salah satu pengabdian dari kami dari sebagai tanggung jawab moral ataupun kami ikut ya sumbang sih kami dari alumni untuk Rumah Sakit Intes Brawijaya ini karena kami juga merasa bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah pandemi yang memang harus gelari berantas. Kemudian karena itu alat ini sangat penting sekali karena untuk melindungi dari teman-teman sejawat kami, tenaga kesehatan, jangan sampai mereka tertular karena seperti kita tahu bersama bahwa kalaupun mereka harus dilindungi karena kalau sampai mereka tertular maka akan sangat kasihan karena mereka juga bertanggung jawab untuk kesehatan dan keselamatan daripada pasien-pasien yang akan gelar. Jadi fungsi BOC ini memang adalah salah satu untuk penelagaan diagnostik dari COVID-19 adalah pemeriksaan swab, PCR. Dengan di swab itu kemudian selama ini kita memang menggunakan manual jadi tenaga kita kita lengkapi dengan pelindung diri tapi kalau dengan ini lebih enak dan lebih safe karena antara pemeriksa dan yang tidak dipisahkan seolah dua orang yang berbeda dan nanti setiap yang keluar pun nanti akan disemprot di inspektan, kemudian yang jadi ini benar-benar safe ini antara si pasien juga safe, pemeriksa juga safe itu adalah memang itu tujuan kami untuk mungkin dokter Andar ini yang mempunyai ide untuk mengajakan alat ini. Alat ini terdiri dari dua bilik yang masing-masing untuk pasien dan untuk tenaga medis dilengkapi dengan sarung tangan karet untuk mencegah terpaparnya tenaga medis dan tenaga kesehatan dari cairan tubuh pasien. Dari Res UB, Satria dan Hafiz melaporkan untuk UB TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!